Pengoperasian Perdana Mesin Bor Bawah Tanah Antareja, proyek MRT Jakarta telah dimulai. Kita saksikan tayangan langsung di layar, pengoperasian Perdana Mesin Bor Bawah Tanah Antareja, 12 hingga 14 meter di bawah tanah, mesin bor ini tidak menimbulkan suara yang gaduh atau mengganggu, bisa didengar langsung mesin bor sudah beroperasi, mesin bor ini akan berfungsi 24 jam dan 7 hari per minggu, akan maju 8 meter perharinya, sudah termasuk segmen tunnel atau terowongan terpasang. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian Kita sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung, hari ini sudah sambung. MRT ini akan beroperasi insyaallah, yang lebih nanti pada Maret 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pagi ini kita canangkan trotoa di Jakarta, dimulai dari patung pemuda sampai dengan patung kuda. Terima kasih telah menonton! 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 untuk pasal atap jadi kita untuk persiapan untuk safety-nya harus benar-benar bagus 90 tercapai 95 tercapai itu adalah sebuah indikator dari budaya kerja yang baik karena itu saya berharap MRT menjadi institusi yang menumbuhkan budaya baru di Jakarta dan budaya baru di Indonesia jam 22.35 menit kita akan rencana mobilisasi trail untuk mobilisasi dari Tanjung Periuk ke Lebak Pulus kemudian kemudian Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Stasiun Fatmawati Stasiun ini didominasi warna biru yang menggambarkan air, udara dan ketenangan Stasiun Fatmawati juga turut mengunggulkan tema alam Selain ventilasi udara alami, bahan bangunan yang terbuat dari membran juga menjadi salah satu penghantar cahaya alami yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penerangan Stasiun Cipete menggambarkan elemen tanah, kekuatan dan kestabilan Ciri warna yang dipilih untuk interior bangunan stasiun adalah coklat Tak heran, stasiun ini menghadirkan nuansa ramah sekaligus nyaman Stasiun Haji Nawi Nama stasiun ini diambil dari sebuah sejarah tentang seorang tuan tanah terkenal bernama Tuan Haji Nawi yang berasal dari tanah Betawi Selamat pagi! Elemen-elemen yang dihadirkan dalam stasiun ini adalah budaya Betawi hingga warisan sejarah Selain warna dominan coklat yang digunakan, di beberapa titik stasiun Haji Nawi juga memiliki bentuk detail khas Betawi yaitu gigi balang yang memikat Blok A merupakan area selatan Jakarta yang identik dengan pasar tradisional Dimana pada zaman dahulu pasar ini penuh dengan keranjang anyaman yang terbuat dari bambu Kini, bentuk anyaman bambu diaplikasikan di dalam stasiun dengan bentuk detail interior stasiun yang begitu cantik Stasiun MRT Blok M berdiri berdampingan dengan sebuah pusat perbelanjaan besar Selain menghadirkan detail dengan tema taman, pohon dan ruang terbuka Stasiun MRT Blok M juga punya keunggulan yaitu stasiun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Stasiun Sisinga Mangaraja, letaknya yang berdampingan dengan kompleks gedung ASEAN Menjadikan tema yang dipakai sesuai dengan semangat ASEAN, yaitu keberagaman dan persatuan Stasiun Senayan Nama Senayan diambil dari kata Wang Sanayan yang merupakan seorang panglima yang hidup pada abad ke-17 Tema yang dipilih untuk stasiun ini adalah kesejahteraan Stasiun ini memilih unsur warna abu-abu dan coklat Stasiun Senayan mengusung tema pergerakan manusia Bagian pintu masuk menggambarkan sebuah ruang yang memberikan tempat komunitas untuk berkarya Stasiun Istora, letaknya yang berdekatan dengan kompleks Gelora Pung Karno Menempatkan stasiun ini memiliki konsep semangat olahraga Selanjutnya, Bendungan Hilir Menghadirkan inspirasi dari nuansa alam, yaitu sungai dan aliran air Unsur-unsur warna coklat mendominasi stasiun ini Stasiun Setiabudi diambil dari nama tokoh politikus pejuang DOS Dekar Yang kemudian merubah namanya menjadi Danudirja Setiabudi Stasiun Setiabudi menghadirkan kedamaian, kemurnian, dan keanggunan Hal ini terlihat dari pilihan warna putih, emas, dan coklat Berikutnya, Stasiun Deku Atas Selain memiliki keunikan tema, stasiun ini dibangun jauh di kedalaman 24 meter Dengan tiga step tangga menuju dasar stasiun Meski demikian, semua fasilitas di dalam stasiun ini dijamin lengkap, aman, dan nyaman Deku Atas juga menjadi stasiun dengan konsep sebuah stasiun modern Yang terintegrasi dengan stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta Terakhir, stasiun Bundaran HI Merupakan stasiun yang berada di lingkungan internasional Hotel, pusat perbelanjaan kedutaan Jepang, dan gedung petekantoran Menjadi ciri dari stasiun Bundaran HI Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, naik MRT!